Saat Stasi berada di Nurentiga, apakah Stasi waktu itu melihat saudara Aceh bersama Terdawa? Saya pada saat itu belum kenal, belum pernah ketemu, jadi saya tidak mengetahui yang bersangkutan ada di sana. Saya baru kenalkan setelah ada peristiwa ini dan ternyata ada di sana, saya tidak melihat. Sebelumnya tidak pernah kenal ya? Tidak pernah kenal sebelumnya. Nah yang saya kenal hanya hari cahaya saja, Aceh. Saat terdawai ini berdiri di luar Stasi walaupun tidak kenal? Pada saat itu saya tidak melihat, kan situasinya di luar itu gelap, tidak terlalu terang. Tidak terlalu terang? Ya, gelap, tidak terlalu terang karena pada saat itu kan di kompleks tersebut pada mau liburan karena idul adha ya. Baik, selanjutnya pada tanggal 9 ya, tadi pukul 7.30 ya, ada permintaan dari FS ya, supaya cek CCTV di kompleks ya. Terus Stasi, tindak lanjutnya, minta kepada Agus Nurpatria ya, menghubungi juga saudara Ari Cahaya. Urutannya tadi, biar tidak diulang lagi, urutannya tadi saya hubungi dulu Ari Cahaya, tidak nyambung saya panggil Agus, kompes Agus. Supaya, coba hubungi mungkin handphone saya, jaringannya, kredit, tetap tidak nyambung juga. Tegasnya Sasi sampaikan kepada Ari Cahaya apa? Sampaikan ke Ari Cahaya? Iya. Tadi kan sudah saya jawab, Pak Jaksa. Iya, Pak. Saya ulangi lagi? Iya. Jadi kan tadi, Cahaya kamu di mana? Saya di Bali, Bang, ada, enak sekali, Pak, acara-acara nikahan, istri. Cuman pada tanggal 8, Aceh ada di situ ya? Iya. Jadi kan tadi pertanyaan sudah ditanyakan, mulia. Aceh ada di situ. Tanggal 8 itu Ari Cahaya ada di situ. Ya terkait CCTV-nya, saya dijelaskan. Apa yang saya sampaikan kepada Anda? Tadi kan tanggal 8 dijelaskan oleh saya bahwa Pak FS ada tiga perintah. Enggak, yang kepada Aceh ya? Kepada Ari Cahaya, apa yang saya sampaikan di telepon? Terkait dengan CCTV. Percaya, perintahnya Pak FS sudah dilaksanakan belum untuk cek CCTV? Jawaban Ari Cahaya? Jawaban Ari Cahaya, saya agak lupa juga, Bang. Dia bilang gitu. Ya udahlah, ini mumpung siang kamu screening deh. Supaya bisa dilakukan screening. Ya, Bang, saya siapkan anggota. Siapa anggotanya? Enggak pernah nyebut, cuman bilang siapkan satu anggota, Bang Junior juga. Ya sudah nanti koalisikan dengan KDNA, Kompes Agus. Agus Nurpatria ya? Tuh. Terus, Saksi juga sampaikan kepada Agus Nurpatria, supaya dilaksanakan ya, perintah dari Ferdin Sambo, untuk cek atau screening CCTV komplek. Pada saat itu kan saya kasihkan handphonenya ke Agus Nurpatria. Karena Agus ada di ruangan saya. Nah, di telpon, tidak terhubung kan. Saksikan, saya panggil Agus itu. Tidak kenal, Agus Nurpatria, kemudian saudara ngomong dengan Acai. Ya, betul. Dan menanyakan tentang pengamanan CCTV. Maksud saya memanggil Agus itu supaya tidak tiktokkan aja perintahnya gitu. Gimana? Supaya tidak tiktokkan aja perintahnya. Pada saat itu, Ari Cahya yang menghubungi Agus akhirnya. Pintah tersebut pengamanan itu kan awalnya dari Ferdin Sambo kepada saudara. Betul. Kemudian saudara menelpon siapa lagi? Hanya menelpon Ari Cahya ya Pak? Menelpon? Ari Cahya. Ari Cahya. Tapi tidak nyambung. Tidak nyambung. Kemudian saudara meminta Agus. Coba hubungin. Tidak nyambung juga. Kemudian mungkin itu pesawat sudah landing. Telepon. Kontak ke HP-nya Agus. Saya berbicara pakai handphone Agus. Betul. Betul ngomong di situ. Sudah cek CCTV perintah Pak Sambo. CCTV ya. Terus apa jawaban Acai pada waktu itu? Jawabannya, aduh saya juga lupa Bang. Perintah Bang. Yaudah ini mumpung siang screening. Tolonglah di screening oleh siapa gitu kan. Acai menyiapkan anggota itu tadi. Ada Bang anggota saya junior juga. Yaudah kalau gitu sekaligus koordinasi aja saat Agus. Ada disebutkan yang nama anggota itu siapa? Sebutkan. Terus kemudian apakah Agus ada melapor kepada saudara bahwa perintah tersebut telah dilaksanakan? Ada yang mulia. Ada. Siapa yang melapor itu? Yang melaporkan Agus Nurpatria. Apa laporan Agus Nurpatria siapa yang mengemankan CCTV tersebut? Bang ada anak buahnya Acai sudah menghadap saya melaporkan bahwa ada 20 titik CCTV. Saya bilang yang penting-penting aja Gus. Biar cepat koneksikan aja sama penyidih. Saya bilang begitu. Kemudian, bisa Bang melaksanakan. Setelah itu Agus keluar dari karpot itu di tanggal 9. Keluar. Dikarpot di Durian 3 karena lagi sedang parkur. Kemudian ketika itu selesai kegiatan, malam dia melaporkan saya. Bang untuk perintah sudah dilaksanakan untuk cek namanya CCTV dan sudah dikoordinasikan dengan penyidih. Sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyidih. Sudah dilaksanakan dan dikoordinasikan dengan penyidih.